Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Pencinta Mainan Muda Oke, kali ini ya seperti biasa, saya akan bongkar-bongkar paket lagi nih teman-teman Baru saja datang satu paket Kemarin sebenarnya datangnya, cuma baru berkesempatan hari ini saya membongkar paketnya Ya, untuk itemnya masih berkutat di HG atau gasapun Dragon Ball teman-teman Itemnya ini yang pasti sudah mulai langka Karena itemnya ini sudah mulai jarang seller-seller atau kolektor yang menjual item ini Dan saya punya kesempatan untuk mencari dan memiliki figur ini Hari ini saya mendapat berapa ya? Lima kalau nggak salah Ya, nanti kita buka bareng-bareng paketnya apa saja di dalamnya itu teman-teman Nah, ini paket yang baru saja saya terima teman-teman Ini lumayan besar ya Ini ada beberapa item nanti di dalamnya Nanti kita lihatin apa saja di dalamnya Kita potret atau suit lebih dekat Kita lihat figurnya itu apa saja Mungkin bisa menjadi inspirasi atau bisa memberikan informasi kepada teman-teman Untuk mencari item yang sama Tapi yang pasti sudah mulai langka atau susah teman-teman Walaupun nanti dapat, harganya pun akan mahal Yuk, nggak usah panjang lebar Kita bongkar, kita lihat figurnya apa saja Yuk Oke, paket sudah ada di depan Kita bongkar-bongkar Satu Dan ini teman-teman Oke, yuk kita buka dari plastiknya Jadi ini masih disegel dengan bubble wrap ya teman-teman Ini kita buka dari bubble wrapnya Kita bongkar dan kita hitung ada berapa ini di dalamnya Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi Item ini sudah mulai langka ya Jadi item ini sudah tidak dijual lagi atau sudah mulai jarang ya Yang menjual Dan beberapa item yang dijual oleh seller itu adalah koleksinya dia sendiri Jadi bukan Jadi item yang dijual ini bukan murni dia jualannya Tapi adalah koleksinya dia sendiri Yang punya dobelan atau sudah bosan Dan dijual teman-teman Nah, ini sudah ada beberapa item yang baru saja dibuka Yang pertama ini ada di dalam bola ini Ya, di dalam bola ini yang masih fresh dan masih baru Dan memang ini untuk seri ini memang rilisan yang terbaru ya teman-teman ya Jadi dia ini rilisan terbaru bukan yang lama Beda dengan yang ini Kalau yang ini, ini rilisan yang lama Jadi rilisan beberapa tahun sebelumnya Dan ya seperti yang saya informasikan di video-video sebelumnya Perbedaannya itu ada di bahan Ya, ada di bahan dan juga ada di markingnya Kalau yang lama-lama markingnya ada di figure itu sendiri Ya, ukiran ya, bertulis di ukirannya itu Sedangkan yang Untuk yang versi yang terbaru Itu marking ada di base-nya Jadi tidak ada di figure-nya teman-teman Itu perbedaannya Dan juga ada perbedaan di segi bahan Kalau yang produk-produk lama Bahan itu relatif sama semuanya ya Jadi dia standar Cuma untuk yang baru-baru ini Untuk yang HG ini Kadang dia muncul dengan bahan yang bagus Kadang juga muncul dengan bahan yang kurang begitu bagus Itu yang mungkin membedakan Tapi untuk dari segi seri Atau figure dari HG Itu sangat worth it lah ya Sangat-sangat harus di koleksi ya teman-teman Yuk kita bongkar yang ini Sekarang kita lihatin apa saja di dalamnya Jadi lumayan banyak Saya lupa ini ada berapa kemarin Ini satu ya Ini Song Goku ya Song Goku Kepalanya Cileno Jadi kepalanya di copot Jadi bongkar pasang ini teman-teman ya Bukan rusak ya Jadi ini bongkar pasang memang Jadi ini kepalanya ini copot ya Yang ini untuk Goku Super Saiyan di Dragon Ball GT Satu Yang ini Goku Super Saiyan Goku di Dragon Ball GT Ya ini dua Yang ini juga Sama ya Ini Vegeta ya Dragon Ball GT juga Ini Vegeta Oke Kemarin sudah beli untuk Vegeta Cuman belum sempat saya videokan Dengan pose berdiri Ini pose Pose-pose bertarung nih ya Jadi ini Saya sudah punya dua Dengan pose yang berbeda ya Tiga Yang ini Ada Broly Black Teman-teman Nah Broly Black Ini Sangat Langka sekali Jadi sudah tidak ada seller atau Kollektor yang menjual item ini Ya Ini keren banget nih Dan yang terakhir Ini ada Broly Super Saiyan Teman-teman Ini informasinya Broly paling besar ini Figurnya Jadi figur paling besar dari Broly Adalah Ini Ini untuk produknya sendiri Ini produk lama ya teman-teman Seperti yang saya informasikan ya Nah ini Seperti yang saya bilang tadi ya Kalau yang produk lama Ini Broly produk lama Yang tadi saya bilang Jadi markingnya ini ada di figur Jadi ukiran seperti ini teman-teman ya Beda dengan yang baru-baru Yang baru-baru ini Markingnya ada di base-nya ini Ya Ada di base-nya ini markingnya Kalau buat saya Saya lebih suka yang marking ada Jadi figurnya Ya karena dia autentic Seperti ini teman-teman Ya Oke ini figur yang Keempat lima ya Lima Ternyata enam teman-teman ya Jadi bukan lima Seperti yang saya informasikan Dari awal tadi Yang enamnya ini Kita buka yang ini Ini apa Kita buka dari bolanya dulu Ini yang baru Ini Vegito Baru saja saya dapatkan Ini teman-teman Kita pilih dari Broly ini mungkin ya Oke teman-teman Ini ya Ini Figure Broly HG Yang baru saja saya dapatkan Teman-teman Kita buka saja dari plastiknya ini ya Kita buka Ini sudah dengan base-nya Ini sudah dengan base-nya Dan informasinya Sudah rilis Real HG Real HG Real Dari Broly Paragus Dan juga Vegeta Dan Saya sudah beli Ya tinggal datang saja nanti barengnya Yang saya lihatin disitu Broly-nya besar Cuman saya tidak berkesempatan Untuk memiliki Broly yang Yang terbaru itu teman-teman Serupa seperti ini Oh tidak sih Tidak serupa sih Dia yang super seian kayaknya Ini yang super Super seia Dua atau berapa ini Nah yang ini Yang baru saja Yang baru saja saya miliki Ini tergolong besar Coba saya hitung dulu ya Untuk ukurannya setinggi berapa ini ya Nih Kalau dibanding dengan broly-broly sebelumnya Yang kemarin saya dapatkan Ini lebih besar Ya Coba kita Berapa sentimeter ini Dari kaki Sampai kepala Ini sekitar Sepuluh ya Sepuluh menuju ke sebelah sini teman-teman Sebelah hampir Sebelah sentimeter ini Untuk ukurannya Nah ini Untuk detailnya Si broly seperti ini Teman-teman ya Detailnya Oke banget Mantap Ini Keren ini Wajahnya garang ya Ya Wajahnya ini garang Ya dia berotot Ini detailnya oke banget Jadi ini produk yang lama teman-teman Ini saya kasih lampu Nah ini yang saya informasikan tadi ini Jadi markingnya ini ada di sini Ada di figure Jadi dia ukir Kalau yang baru Dia ada di sini Nanti ada yang baru Yang akan saya tunjukkan ya Ini yang lama Ya Jadi detailnya ini oke banget ya Ini si broly Detailnya Oke Ini figure pertama yang saya buka Ya Buat teman-teman mungkin yang mau mengkoleksi ini Ini sudah agak-agak langka Jadi agak susah untuk mencarinya Silahkan aja diburu Cari Sampai dapat ya Oke Ini figure yang pertama Tingginya 10-11 cm teman-teman Selanjutnya kita buka figure yang kedua Figure yang kedua kita buka broly juga teman-teman Nah ini broly yang versi HG baru Ya broly versi HG baru nih teman-teman Jadi ukurannya lebih kecil dibanding dengan broly yang lama Ini broly yang kedua Ini versi yang terbaru teman-teman ya Broly black Ya broly black ini Kita buka dari plastiknya Kita buka standnya Nah ini saya tunjukin ya Jadi bedanya Kalau yang versi lama Itu marking ada di figure teman-teman Jadi ada di Seperti yang saya tunjukkan Cuman untuk yang baru ini Marking ada di sini teman-teman Nah ini Nah itu ya kelihatan ya Nah ini markingnya Jadi markingnya ini Ada di base nya Jadi kurang begitu otentik Ya Untuk dari segi bahan Yang terbaru ini Tergolong bagus ya Tergolong bagus ini Besar Cuman kalah besar dengan broly yang ini teman-teman Jadi bisa dibandingkan nih ya Ini kecil ya Tidak terlalu besar Padahal broly itu untuk Posturnya itu besar ya Kayak raksasa teman-teman Ini mungkin masih kalah dengan broly yang kemarin saya beli ya Tapi dengan otentiknya ini Masih oke lah ya Oke Untuk dari segi bahannya ini Masih worth it Untuk di koleksi teman-teman ya Jadi untuk ukurannya sendiri ini Kalau yang broly yang ini Ini ukurannya hampir 11 cm Yang ini kita ukur Ini mencapai berapa nih Kalau kita ukur seperti ini ya Ini 8 sampai 8 ya Bikin aja 8,5 cm teman-teman Jadi perbedaannya itu dari segi skala Mungkin lebih besar yang Broly lama ini teman-teman ya Ini untuk detailnya Bisa dilihat di sini ya Oke Detailnya oke banget ya Detailnya bagus banget ini Ya Broly black Ini itemnya sudah mulai Bukan Bukan mulai jarang ya Memang sudah gak ada sekarang Bisa dibilang ini Cuma tinggal satu-satunya ini mungkin Kalau yang dipasarkan oleh si seller ini Oke yuk kita taruh di dalam standnya Ya Kita masukkan dalam stand Oke Masukkan dalam stand Kita sandingkan dengan si broly ini teman-teman Yuk Seperti itu Yuk kita lanjut ke figure yang ketiga teman-teman Oke Ini figure yang ketiga Ini juga figure lama ya Produksi tahun lama juga nih teman-teman Bisa dilihat nanti dari markingnya ya Ini adalah Son Goku Di Dragon Ball GT Son Goku Super Seiya Ya Di Dragon Ball GT Jadi Goku yang disini Dia berubah menjadi kecil Gara-gara si Pilaf ya Gara-gara si musuhnya Goku kecil ya Dia Goku di saat setelah Selesai latihan bersama Uup Ada satu permintaan pada Bola naga Yang menyebabkan Goku berubah menjadi kecil teman-teman Ya Ini Oke Ini Goku Dari Dragon Ball GT teman-teman ya Ini Super Seiya Yang Seperti yang Diceritakan tadi Jadi Goku ini Setelah berlatih bersama Uup Dia bertemu dengan Pilaf Saat itu Pilaf Menemukan Dragon Ball Ya Menemukan Dragon Ball Dan Yang rencananya Akan meminta Sebuah permintaan Untuk memujudkan permintaannya dia Yaitu secara gak sengaja disitu dia mengucapkan satu kata Yang menyebabkan Goku menjadi kecil teman-teman Akhirnya Goku berubah menjadi ini Nah teman-teman mungkin untuk Untuk detail ceritanya mungkin nanti bisa lihat Atau nonton film Dragon Ball GT Serinya dari Dragon Ball teman-teman Nah ini untuk figurnya ya Nah jadi ini figur-figur lama Jadi bisa dilihat disini ya Disini untuk Apa namanya Markingnya ada di Figur ya teman-teman Ada di figur nih Bisa kelihatan disini ya Oke kita pasang aja Kepalanya ini Untuk figurnya kecil Karena Goku menjadi kecil lagi ya Ini bukan anak-anak Dewasa cuman dia mengecil Nah ini detailnya Keren banget teman-teman ya Bagus banget Untuk ukurannya kecil ya Pasti Untuk ukurannya Kalau saya hitung ini Sekitar 5 cm ya Sampai ujung rambut ya 4,5 sampai 5 cm teman-teman Ini detailnya keren banget ya Oke Ini Bagus Oke yuk kita taruh Kita sandingkan dengan Dua figur yang di belakang ini Oke Lanjut ke figur keempat Yuk lanjut ke figur yang keempat Teman-teman Yuk kita buka Bunting Kita buka plastiknya ini Jadi karena ini produknya lama Jadi sudah tidak terbungkus dengan bola Teman-teman ya Jadi dia produknya lama Kita buka Ya ini Goku Ya Goku dari Dragon Ball GT Teman-teman Nih Goku dari Dragon Ball GT Ini berbulu Ya Coba kita lihatin Ini produk lama Atau baru Setelah dicari-cari Ternyata ini tidak memiliki marking Nah ini bingung saya Ini produk yang Baru Atau yang lama Di base juga tidak ada marking Teman-teman Di sini juga tidak ada marking Jadi bisa dilihatin Di bagian tubuh ini Jadi Di bagian figur ini Ini tidak ada marking Sama sekali Ya Coba nanti kita lihatin Di Vegeta Yang Vegeta Apakah ada markingnya Nanti di situ Di sini tidak ada marking Sama sekali Ini produk lama Atau produk baru Ya Oke Tapi untuk detailnya Oke banget ya Seperti biasa Detailnya oke banget nih Ini Oke Keren ya Untuk ukuran figurnya sendiri Ini Sekitar 9 ya Hampir 9 Ini 8,5 ya 8,5 cm Teman-teman 8,5 cm Hampir 9 ya Jadi lumayan besar ini Untuk figurnya Dari Dragon Ball GT Son Goku Dari Dragon Ball GT Ya Dragon Ball GT Oke Yuk lanjut ke figur berikutnya Kita taruh di sini Kita sandingkan Mantap Lanjut ke figur kelima Lanjut ke figur kelima Teman-teman Kita buka dari plastiknya Ini Kita buka Ini adalah B Vegeta Ya Vegeta Nah Vegeta ini ada markingnya Di sini Oke Ini Kalau dilihat Di sini Ya Di sini Vegeta ini ada markingnya Padahal mereka berdua Ini satu set Teman-teman ya Jadi mereka ini datang berdua Cuman Di Son Goku ini Dia tidak memilih marking ini Ya Atau kesalahan dari produk Atau bagaimana Ya Tapi untuk Dari Vegeta sendiri Di sini ada marking Ini kelihatan ya Ini ada marking Ya Nah Nah Untuk item yang ini Saya pun kemarin Kesusahan Jadi Beberapa kali Tanya ke Kollektor Itu sudah Tidak punya Yang ini Ya Jadi yang menjual Sudah tidak ada Jadi ini mungkin Satu-satunya Kollektor Atau penjual Yang masih memiliki Ini dan dijual Cuman sayangnya Saya tidak mendapatkan Base Jadi dia ada minus Ya Ada minus Minusnya tanpa base Jadi saya akali Dengan membuat Membuat base sendiri Seperti ini Teman-teman ya Yang bisa saya gunakan Untuk Figurnya ini Agar dia bisa Berdiri sempurna Untuk figurnya sendiri Dia bagus ya Ya Ini detailnya Bagus Vegeta Ya Dari Dragon Ball GT Untuk Tinggi Ini Relatif kecil Karena memang Vegeta lebih kecil Daripada Goku Ya Perbandingannya Seperti ini Ya Perbandingannya Seperti ini Teman-teman Jadi lebih besar Goku memang Dari perawakan Juga lebih besar Goku Kita ukur Untuk tinggi Figurnya Sekarang Untuk tinggi Figurnya Sendiri Ini Sekitar Sekitar 6 ya 6 menuju 6,5 ya 6,7 cm Teman-teman Oke Ini untuk Detail Figurnya Seperti ini Keren ya Bagus Banget Oke Jadi untuk Yang ini Dipastikan Sudah Tidak ada yang menjual Sudah tergolong Rare ini Teman-teman Cuman masih belum Banyak yang mencari Tapi yang pasti Sudah rare Sudah tidak ada lagi Yuk kita Sandingkan dengan Figure yang lain Pasang dulu Dengan base nya Base Base custom ini Base custom ini Kita pasang Oke Sudah terpasang Sudah terbuka Beberapa figure Oh lupa Ternyata Buntutnya Belum dipasang Teman-teman Yuk kita ambil Buntutnya ini Atau ekornya Kita ambil Kita pasangkan Nih Oke Oke Sudah terpasang Ekornya Kita pasang Dengan base custom nya Ini base custom Teman-teman Lagi base Buatan Oh Mantap Oh Mantap Teman-teman Jadi Dia minus Kita akali Dengan base Buatan Atau custom Yuk kita lanjut Ke figure terakhir Teman-teman Ini sudah ada Satu Dua Tiga Empat Lima Tinggal satu figure Lagi Yang Terakhir Nah Ini Figure terakhir Ini Figure baru Jadi masih Tersegel Di dalam plastik Dan juga Tadi disertai Dengan Bolanya Gacha Bolanya Dibarengi dengan Ini Ini Untuk Figurnya Tergolong Besar Dan Dengan Kualitas Bahan yang Bagus Teman-teman Ya Jadi Seperti yang saya Informasikan dari awal Tadi itu HG seri terbaru Itu Kadang muncul Dengan Bahan yang Bagus Dan juga Kadang muncul Dengan Bahan yang Kurang Bagus Dan ini Ini Tergolong Bahan yang Bagus Yuk kita Buka Dari plastiknya Oke Kita buka Dari plastiknya Oke Ini Detailnya Oke Keren Detailnya Oke Kita buka Bagian Bawah Teman-teman Kita buka Bagian Bawah Langsung Kita pasang Bahan Masih tergolong Bagus Ini Tergolong Bagus Kita pasang Sekarang Oke Dan tergolong Besarnya Teman-teman Nah Ini Oke Ini Bagus Sekarang Kita ambil Base Jadi Ini Seri yang Terbaru Jadi Marking Tidak ada Di bagian Tubuh Figure Tapi ada Di Base Base Seperti ini Nah Ini Yang baru-baru Ada di Base Teman-teman Ini Bisa kelihatan Ya Nah Ini Ini Markingnya Oke Yuk Kita pasang Untuk Base 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 Ini Dia Berdiri Di Atas Base Ya Kakinya Dia Berdiri Di Atas Base 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 Atau Penyangga Oke Nah Ini Dia Sudah Terpasang Seperti ini Teman-teman Ya Sudah Berdiri Di Atas Base Untuk Detail Figurnya Juga Bagus Ya Ini Detail Figurnya Detail Figur Keren vegeto blue ya ini vegeto blue untuk tinggi figur kita ukur untuk tinggi figur kita ukur bagian sini ya 9-10 cm teman-teman 9-10 cm mungkin hampir setara dengan broli yang tadi ya hampir setara ya hampir setara dengan broli nah ini yang mungkin agak disayangkan untuk pembuatan HG ini bandai ini tidak memperhatikan atau memaksimalkan dari segi skala atau ukurannya jadi tidak orisinil dengan ukuran dari figurnya sendiri mungkin kalau dibikin sesuai dengan ukuran figur dibikin rata semuanya akan sangat bagus sekali ya cuma bisa dibandingkan yang di sini ya di sini sesama nah ini sesama broli ini ya sama broli cuma mereka dengan postur yang berbeda yang ini lebih besar sedangkan yang ini lebih kecil coba mungkin dibikin rata semuanya dari produksi pertama sampai yang terbaru sekarang jadi untuk waktu disandingkan itu tidak terjadi ketidakseimbangan seperti itu teman-teman ini untuk yang vegeto blue bagus banget ya detailnya oke nih detailnya oke banget detil banget detail banget ini ya oke banget eh sudah enam figur yang saya buka teman-teman jadi figur-figur ini Adi hanya ini aja mungkin ya yang masih ada menjual ya teman-teman ya untuk yang lainnya ini sudah mulai langkah atau bahkan tidak ada sama sekali khususnya yang vegeta ini ya vegeta ini sudah tidak ada yang menjual lagi tinggal nunggu kolektor yang menjual karena di pasar ini sudah tidak ada yang ini juga hampir hampir sama ya serupa dan ini walaupun baru ini sudah tidak ada lagi teman-teman jadi kalau dibilang sudah di koleksi semua oleh kolektor dan ini tinggal satu yang saya dapatkan dari kolektor yang dijual karena dia dia punya dobelannya ya Oke saya sendingkan disini untuk begitu nya sudah ada enam figur yang saya buka yang saya beli semuanya bagus ya semuanya bagus sangat recommended untuk di koleksi buat teman-teman yang pengen mengkoleksi figur ini cari ya cari yang sabar jangan terburu-buru biar bisa mendapatkan harga yang spesial harga murah ya dan tipsnya kalau ada hagi terbaru buruan dibeli jangan sampai enggak dibeli karena kalau sudah habis sudah tidak ada lagi kita akan susah mencarinya teman-teman Oke Oke teman-teman nih box yang yang kemarin sudah saya bikin ternyata ada manfaatnya ya nih keren kalau dimasukkan ke dalam box begini ya box atau black box yang saya bikin kemarin bisa dilihat mungkin videonya yang sebelah ya nih setelah dibikin box disanding disini keren banget dengan sedikit pencahayaan ini figur terasa mewah ya figur terasa mewah nih teman-teman nih keren banget jadi saya bikin kemarin itu tidak sia-sia bisa saya manfaatin untuk pose-pose dan di foto ya nih keren banget ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton videonya semoga bisa memberikan sedikit hiburan informasi dan inspirasi buat teman-teman yang ingin mengkoleksi figur yang sama Oke Terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax